Halo guys welcome back with me di channel to brother gaming di video kali ini saya akan membahas update terbaru surat dari skyhawk berbicara dengan player ini adalah rencana masa depan guys yang akan rilis nantinya di bulan depan ya guys Terus Mari kita membacanya bersama-sama guys karena ini sangat penting ya dan menarik wajib bagi kalian yang masih semangat untuk push rank ya dan membuat konten guys sejak season 27 scared shadow kami memerlukan beberapa perubahan yang dapat membuat mode rank lebih menyenangkan dan memuaskan setelah pembaruan season dalam sistem skor mmr baru kami menambahkan peraturan baru untuk membuatnya lebih adil bagi setiap player yang telah berusaha sepanjang season misalnya meningkatkan skor sekarang berkurang berdasarkan rank selain itu kami mengubah peraturan skin season di perjalanan season untuk memudahkan player dan mengaksesnya dari sini sudah diubah ya sistem rank sistem mmr-nya serta untuk claim skin seasonnya sudah juga diubah ya guys dan itu dimulai dari awal season ini ya sekarang kan udah pertengahan nih Nah awal season yang kemarin itu sudah diterapkan sejak update season 27 50 juta player telah memperoleh skin season dan 20% player di leaderboard memperoleh gelar provinsi pertama mereka di season ini kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan di sistem skor mmr perjalanan season kecurangan skor dan iklan dalam album player di leaderboard perjalanan season juga masih terlalu sulit diselesaikan bagi beberapa player kami menyadari bahwa masalah ini masih perlu diperbaiki maksudnya mmr perjalanan season ini ada banyak player yang diam man screenshot di album akun orang ya yang mereka ya terang-terang anak c ini seperti gb ya guys kalau mmr ya gb mmr gitu guys fakta perubahan pada season 27 hanyalah awal dari rencana kami untuk pembaruan yang datang kami akan berusaha lebih keras untuk meningkatkan pengalaman pertandingan rank setiap season berikut adalah beberapa ide kami oke pertama saat untuk meningkatkan keadilan pertandingan di rank mythic kami berencana untuk meningkatkan sistem skor mythic hmm menarik ini ini ada logo mythic sebelah kirinya poin sebelah kanannya bintang yang kedua menambahkan rank baru diantara mythic dan mythical glory selain ini kami juga berencana untuk menambahkan hadiah pencapaian baru untuk ketiga rank ini dan menambahkan logo tampilan untuk mythical glory wow ini sih keren ya guys bener-bener perfect sih menurut saya karena karena untuk mencapai mythical glory itu kan butuh poin banyak ya guys jadi ada yang beberapa player yang mereka pesimis ada yang mereka optimis ya banyak alasannya lah guys istilahnya mobilnya itu ngasih tengah-tengahnya antara rank mythic dan mythical glory itu untuk ada rank baru ya untuk pencapaian baru dan setiap ranknya itu ada hadiahnya gitu guys nah seperti ini ya ini keren sekali ya jadi jelaskan terus nomor 3 mengoptimalkan hadiah perjalanan season nomor 4 mendesain skin eksklusif setiap tahun bagi player yang telah mencapai mythic skin akan diciptakan berkolaborasi dengan player dan vote oleh semua player 5 revamp pertandingan penempatan mengoptimalkan pengalaman matchmaking selama pertandingan penempatan dan pengalaman respons setelah kemenangan menimbangkan pengalaman matchmaking antar rank kalau ini sudah dirasakan ya oleh semua player karena seperti matchmaking terus pengalaman bermain di ingame semua sudah di apa ya dimudahkan diringankan di stabilkan ada perbedaannya guys dari yang kemarin sama sekarang itu ada ini kesimpulannya kami akan menyaksikan dan merekam sejak semua perjalanan player di mobile Legends jika anda memiliki ide untuk sistem skor mmr baru perjalanan season dan rencana masa depan kami silahkan kirimkan pesan untuk membantu kami menyesuaikannya dan bersama-sama kita akan membuat line of down menjadi lebih luar biasa untuk semuanya Oke setelah membaca semua ini ini rencana masa depan mobile Legends kesimpulan saya bagus karena tidak semua orang itu bisa mencapai rank mythical glory bener ya jadi jika mereka yang banyak kendala atau mereka kurangnya kemampuan untuk mencapai di rank glory akhirnya mereka staknya dimitik gitu nah mobile Legends itu ngasih pengalaman baru atau ngasih rank baru di tengah-tengahnya guys gitu ini yang lebih menonjol ya dan itu ada hadiahnya setiap masing-masing rank gitu guys misalkan terus itu kan remitik bang kalau sebelum itik kalau sebelum itik legend epic Grandmaster gitu ya kalau masih di bawah itu ya kalian harus push ya apalagi yang rank berwarna hijau epic ya kalian harus kuat mental guys ya jadi tidak sesuai dengan ekspektasi kalian makanya kalian main sesuai dengan hero kalian aja ikuti semua saran pro player guys sering-sering main aja guys itu aja sih Oke ya menurut kalian gimana guys dari sistem rank baru ini apakah ini cocok atau kalian punya pendapat lain silahkan komen di bawah segitu dulu ya videonya guys dan terima kasih udah nonton dan kita akan selalu memberikan update terbaru ya dan silahkan like dan subscribe guys karena subscribe itu gratis dan see you next video